Oke, sekilas dari L Channel mengenai CX-9 AWD tahun 2021, kuncinya udah berubah kayak Mazda 3 udah 7 gen ya. Kita coba starter, tombol engine startupnya disini, injek rem, tekan. Seperti itu, ada animasinya Mazda. Ini kalau yang FWD dia masih analog semua, kita coba tutup ya. Nah, itu. Yang AWD ini udah kayak CX-5 Elite sama Mazda 6 Elite ya. Jadi, udah full TFT yang tengah ini, walaupun kiri kanannya masih analog. Ini ada individual door warningnya disana, yang belakang kanan belum kenceng. Sama yang door warning yang nggak individual, dua-duanya ada. Untuk info ICM ID, nah ini bisa dimatiin, dia jadi tempat kecepatan. Trip A, trip B, ini untuk informasi fitur radar, maintenance monitor, ini jarak hingga bensin habis. Ini kembali lagi mati. Nah, disini untuk mengenolkan trip atau dimer. Di bawah, disini ada saklar wiper. Dia sudah auto, intermittent juga bisa di-set interval waktunya. Di kanan, ada saklar headlamp, sudah auto, dengan saklar valken terintegrasi. Untuk setirnya, pedal shift ini yang kanan untuk menaikkan, di kiri menurunkan. Tombolnya, disini info untuk MID. Kemudian, ini adalah audio steering switch sama bluetooth telephony. Yang di kanan ini, cruise control. Ini ada tulisannya SRS airbag. Pengaturan setir disini, tilt dan teleskopik. Dan sudah dikasih pair juga, jadi ngaturnya enteng. Dia sudah ada head up display juga disini. Model projector, ditembakkan ke atas. Nih, ini aturannya kecepatan ya disitu. 0 km per H. Bahan dashboard sini juga kenyal-kenyal soft touch. Untuk speaker, disini sudah bosi juga. Dan ini mid-speakernya ya. Nah itu. Ini layar MCD connect-nya. Dia membesar disini. Ukuran incinya membesar. Dan ini lagi tampil Android Auto-nya. By default, dia akan masuk ke peta. Tapi kalau lagi Android Auto, dia jadi nggak touchscreen. Harus pakai commandernya yang ada di bawah. Apple CarPlay juga ada. Tapi nggak tahu. Apple CarPlay kayak gini apa nggak? Atau tas kliennya tetap jalan. Karena dari Bose, kita coba aja suaranya. Kita lihat menu lainnya disini. Nah ini. Isinya. Kita pencet Mazda, dia kembali ke MCD connect. Nah ini. Application. Full economy monitor. Lengkep info-nya. Vehicle status monitor. Warning guidance. Maintenance. Jadwal-jadwal-jadwalnya ada disini. Ganti oli juga. Apple CarPlay juga udah wireless. Ini untuk lagu-lagu. Ini sumber-sumbernya. Navigation tampilnya kompas. Harus pakai SD card. Setting. Head up display dari sini. Brightness rotation. Nah ini yang lengkap banget ya. SCBS nge-rem sendiri. Blind spot monitoring. Dispion ada. LK selain keeping assist. Supaya nggak keluar jalur ada. Direction alert. Parking sensor indication. Sama kamera 360. Nah ini. Suaranya. Bisa diatur sendiri-sendiri. Feather balance. Sudah bose juga. Ini jam-nya. Daylight savings time. Wiper juga udah auto. Bisa dimatikan dari sini autonya. Door lock. Sense free lift gate. Kick sensor ya maksudnya. Auto door lock mount. Walk away lock juga udah ada. Disini. Untuk belok. Ini untuk lightningnya. Nah ini. Ambient lightnya bisa disetting. Kita coba pilih yang terang aja. Adaptive LED headlight juga udah ada. Auto headlight on. Nah ini untuk device. Bisa wifi juga. Device. Nah ini. Temperatur. Satuannya apa. Ya gitu isinya. Ketika diarahkan ke air. Nah ini tampilan kamera 360-nya. Ini untuk mati sensor parkir juga bisa dari sini. Ini tampilannya. Cuma kalau begini. Garisnya nggak ikut ya. Nggak ikut setir. Kalau misalnya lagi tampilan begini. Kalau lagi tampilan begini baru dia ikut. Nah itu. Udah dinamis mengikuti arah setir. Guiding lens-nya. Ini settingannya. Bisa di-reset juga kalau ada terancur kacau. Dan dia touchscreen. Kalau lagi nggak. Android auto. Kalau diarahkan ke P. Dia bubar. Kisih-kisih AC di sini. Motif silvernya ini dengan guratan-guratan ya. Beda. Kalau yang FWD polos. Yang AWD ini lebih cantik. Ini hazardnya. Indikator passenger airbag. Sama seatbelt. Nah ini full spec ya. Untuk AC-nya. Dia ada heater seat. Sama cooler seat masing-masing. Tiga tahap. Driver. Maupun penumpang depan. Ini juga ada. Sudah ada pengaturan AC belakang juga. Udah triple zone. Di sini. Front rear defocal udah ada. Air circulation. Ini untuk fan speed-nya. AC terpanas ada di. 32. Terdingin ada di. 18. Di bawah ini ada wireless charging. Sama tempat penyimpanan lagi di bawahnya. Dan ini bisa dimatiin untuk wireless charging-nya. Ini tos transmisinya. Dia ada mode manual juga selain dari pedal shift. Dan dia bener ya. Ke belakang untuk. Nambah ke depan ngurangin. Ini mode sport-nya. Park brake electric dengan auto hold. Corak wood panel-nya juga masih tetap ada. Dari pertama kali. Release ya. AWC X9 AWD. Wood panel-nya ini. Udah auto hold juga. Nah ini untuk commander control-nya. Ini untuk volume sama mute. Kalau ditekan. Gitu. Ada dua buka folder. Dengan list chrome sekelilingnya. Dilapis karet juga. Armrest sempuk membukaan. Satu-satu model butterfly begini. Bawahnya. Gak ada power outlet. Cuma ada USB untuk nge-charge. Sama untuk smartphone connection. SD card untuk PETA. Dan input AUX. Dan ini dikasih coakkan juga. Jadi kalau nutup gak kejepit. Ini empuk banget ya. Nah ini jok-nya. Motifnya poporated. Karena ada pendinginnya. Sama pemanasnya juga. Ini ada motif diamond setitinya juga. Di kiri dan di kanan. Di sini laci. Pembukaan sudah soft opening. Dalamnya dilapis bahan blue draw. Premium. Bahan dia ini sudah hard plastik. Yang di sini baru soft touch. Penyal-penyal. Di sini cuma my soft touch. Ada speaker di pojok. Ini dia pilar A-nya. Hand grip. Di sini model retrek. Visor. Langkah-langkah vanity mirror. Dan lampu LED. Cantik ya LED-nya. Di sini ada ambient light. Nyorotnya dari atas. Kemudian ini untuk buka tutup sunroof. Tapi kacanya. Karena plafonnya masih manual. Ada tempat kaca mata juga. Dilapis pembukaan soft opening. Dilapis blue draw. Nah ini lampu LED-nya. Yang warna putih. Cantik. Ini untuk dua-duanya. Dan ketika yang dua-duanya di depan dinyalain. Semua yang di belakangnya ikut. Sepion. Electrochromatic. Auto dimming. Dan bezel-less. Frameless. Benar-benar frameless. Visor kanan. Lengkep dengan vanity mirror juga. Cartholdernya gak ada di sini. Sisi driver juga masih dikasih. Hand clip model retract. Ini layup LED-door trimnya. Dengan ambient light. LED-door handle. Seatbelt gak kelihatan ya. Oh itu dia. Dia ada airbag juga di pilar B. Seatbeltnya dengan head register. Headrestnya. Adjustable manual. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok sisi driver di sini. Elektris ya. Dengan lumbar support. Dan dua buah memory seat. Karpet dengan board-inan CX-9. Footrest. Untuk transmisi metik. Ini juga ada tombolnya dibaliknya untuk kickdown. Pedalnya organ sporty. Ini untuk buka kap mesin. Ini buka tangki bensin. Bahan di sini udah hard plastik. Ini kita nyala lampunya juga sekalian. Yang udah auto ini. Untuk bunyi klakson. Seperti itu bunyinya. Untuk door trim. Ini tampilan door trimnya. Bahan ini soft touch. Ini juga soft touch. Ini soft touch. Yang ini soft touch empuk jelas. Yang ini baru hard plastik yang di bawah. Ini dia ornament silvernya. Dengan guratan-guratan seperti karbon. Cuma di CX-9 AWD doang. FWD nggak kayak gitu. Ambient LED. You don't handle. Electric mirror. Artificial track. Dan polo window juga sudah all auto. Kita coba. Dia sudah auto down. Di sini dia ada coakan ya. Di spionnya. Untuk blind spot warningnya. Dia nyala. Kalau ada blind spot warning. Dan sudah auto up. Dengan sensor jepit. Ini power door lock dan window lock. Kita coba buka spionnya aja. Di bawah. Ini ada speaker dari Bose. Water holder dan door pocket. Ambient LED juga ada di door pocket. Rampu di pintu belum ada. Kita nyalain scene-nya juga. Untuk exterior. Di sini ada. Akses smart key untuk masuk. Ground clearance tinggi. Jadi khas SUV. Finishing velg dan metal di sini. Model palang banyak. Untuk profil bannya di sini. 255. 50 R20. Ini dia lampunya yang sudah cantik. Dan juga pintar. Karena dia sudah adaptif. Front headlight. Bisa mengikuti arah belokan. Steer. Ini yang kayak panah DRL-nya. Lampu utamanya. B-beam LED projector yang di tengah. Lampu jauh juga dari situ. Di depan ada 4 sensor parkir. Total. Fog lamp juga sudah LED. Yang kecil di bawah itu. Ini tarikan chrome-nya dari ujung ke ujung menyiku. Dan bikin elegan juga. Ditambah lagi sekarang grill-nya juga berubah nih. Ada kotak-kotak begini motifnya. Bikin tambah maco. Kamera 360 yang di depan di bawahnya emblem Mazda. Sekarang kita intik mesinnya. CX-9 AWD 2021 ini. Sekarang ada tusannya. TX-J turbo ya. Karena dia 2500 cc turbo. Saat ini satu-satunya mesin Mazda yang turbo ya ini. CX-9 ini. Dan dia juga sudah ada silinder deactivation sekarang. Tosnya 400 cm lebih nih. Sudah dikasih peredam juga kap mesinnya. Jadi tidak berisik. Dan peredam panas. Di belakang kap mesin itu yang silver. Ini sign-nya. Kalau lagi nyala. Dia ganti sama DRL. Sama di spion. Ada airton over fender juga. Sama side body molding. Dengan tempelan krum. Ujungnya. Kamera 360 kalau yang di samping. Di sini ya. Di bawah spion. Housing-nya. Untuk masuk ada CX-Marky. Ini tampilannya. Door trim-nya dengan ambient light. Pengaturan jok. Sisi penumpang depan. Di sini juga sudah elektris. Tapi bedanya. Tidak ada lumbar support. Sama memory sheet. Kasnya CX-9. Ada power outlet di sini. Belum ada. Dedicated button. Untuk ngantin airbag penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya. Dari sisi penumpang depan. Layar MCD connect. Juga. Membesar ya. Di belakang. Ada sunsheet. Di sini. Manual. Layar outdoor trim-nya sama kayak yang di depan. Di sini. Bahan di sini masih tetap soft touch. Soft touch. Soft touch. Di sini baru keras. Power window juga auto-in di belakang. Ini sudah auto-down. Jadi ngeluarin tangan tuh. Masih keptok aja ya. Karena belum habis pembukaannya. Dan auto-up. Dengan sensor jepit. Di bawah ada speaker. Tetap ada tulisannya Bose. Ada door pocket. Sama bottle holder. Lampu di pintu di sini belum ada. Tapi ada cat lock di sini. Model switch. Di sini ada walk-in switch juga ya. Kayak pesaingnya. Palisade. Tinggal pencet ini. Nanti dia akan terdorong. Jadi masuk ke belakang gampang. Ini karpetnya yang mewah. Kita coba masuk. Kita tutup. Seat pay pocket ada dua level ya. Di sini. Ada tetap ada tonjolan. Karena ini AWD. Dan di sini nih. Supaya tetap manis. Senada tetap dikasih karpet kecil nih. Attention to detail yang bagus. Nah ini pengaturan AC di belakang. Udah triple zone ya. Makanya belakang bisa satu udara sendiri. Dan kiri kanan tetap dikasih pemanas jok. Walaupun belum ada pendingin. Arah semburan juga bisa diatur sendiri. Jadi belakang ini bisa ngatur semuanya sendiri. Nggak ikut depan. Seat back pocket juga dua level. Di sini. Di belakang kursi driver. Dan ini tampilan dari dashboardnya. Ambient lightnya cantik ya. Ini sunroofnya yang manual. Di sini ada lampu. Baca. Di belakang. Di sini ada hand grip. Ada retract dengan hook. Kiri dan kanan ada hooknya. Seatbelt masih menonjol. Headrest adjustable. Tiga-tiganya termasuk yang di tengah sini. Di tengah ada akomodasi armrest. Dengan dua buah cup holder. Tempat penyimpanan. Dengan dua buah USB untuk ngecas. Dan dilapis bludur di sini. Di sini juga bahannya empuk. Penumpang tangan juga seatbeltnya tiga titik di sini. Proper. Dan dia rapi keluarnya dari sini. Jog2 juga sudah ISO fix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita ke baris ketiga. Nggak ada ambient lightnya ya. Ambient lightnya di depan doang berarti. Untuk masuk. Ada dari sini. Tuas. Tapi kita coba dari tombol di sini aja. Tahan yang lama ya. Nah ini kalau udah begini tinggal didorong aja. Nah seperti itu. Di belakang. Ada dua buah cup holder. USB buat ngecas gadget. Speaker juga sampai di baris ketiga di sini. Yang nggak ada di sini handgrip. Sekarang kita coba masuk. Headrestnya ini pelipatannya untuk balikinnya dia masih manual ya. Nah ini seatbeltnya juga tiga titik. Proper. Keluarnya tertutup cover. Sama ada jepitannya. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Lapis plastik. Bahan udah plastik semua yang kalau di belakang. Tetap dapet USB buat ngecas. Lampu kabin di belakang. Di sini ikut di depan. Nggak bisa dinyalain sendiri. Ini pelipatan 50-50 juga untuk memperluas bagasi. Di sini. Sekarang kita lihat bagasinya. Balikinnya begini. Didorong ya. Dan ini dia juga sliding. Di sini ada tuasnya. Nah gitu. Rikline juga. Kalian belakang cakram tentunya. Ini ada tulisannya minimal RON95 karena dia turbo. Tanki bensin. Ini. Buat. Ada foldernya supaya. Nggak keleleran waktu yang isi bensin. Di atas ada antena shock fin yang sporty. Kemudian ada hand stop lamp. Rear defogger. Rear wiper. Desain stop lampnya LED bar kayak panah begini. Dan yang tengah itu sainnya. Chrome memanjang dari ujung ke ujung. Emblem timbul CX-9. Fontnya juga udah baru. Dengan emblem AWD tambahan di bawahnya. Sensor parkir belakang juga ada 4. Chrome ada lagi di bawah. Dan ini tampilannya. Lampu plat nomor. Sudah LED. Sama ini ada kamera. Untuk kamera 360 yang belakang. Coba buka. Dapur back door. Ada tombolnya buat nutupnya. Nah ini di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Sama subwoofer dari BUSE. Dan serep juga di bawah. Sini ada tempat penyimpanan. Bukanya ada kasih tali begini ya. Kayak gitu. Ini ada gantungan belanjaan juga. Maksimal 3 kg. Sini juga ada power outlet di belakang. Dan ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ada gantungan belanjaan juga. Untuk pelipatan disini ada tuasnya. Ketika ditarik headrestnya terlipat. Dan kita bisa dorong. Kiri dan kanan. Seperti ini tampilannya. Sekarang kita coba tutup. Udah support kick sensor juga. Serta ini desainnya dari belakang secara off-roll. Nah ini nggak kenceng ya. Disini. Tetap ada walk-in switch ya. Tekan yang lama. Udah bunyi tit. Kita lepas. Sandarannya melemas. Dan bisa didorong begini jadinya. Nah kayak gitu. Cuma sayangnya mekanisme kayak gini. Jadi nggak bisa dipat rata ke depan ya. Kembali ke depan. Sekarang kita coba matikan semuanya. Kayak gitu. Ada animasinya di layar MCD Connect maupun MID. Sekarang kita coba. Kunci dari sini. Seperti itu. Sipion memang belum auto-folding. Kita coba buka. Kayak gitu. Udah walk-away lock juga. Jadi harusnya dia akan ngunci otomatis. Habiskan kita cobain. Kick sensornya dulu. Nah itu dia. Dia akan terbuka ketika pengen kaki ke bawah. Untuk nutup kita coba dari remote sini. Buka tutup bisa dari sini. Buka tutup bisa juga dari kick sensor juga. Kita coba tukang yang lama. Nah itu. Nggak perlu lama-lama. Dia akan nutup. Ketika dilepas. Tetap akan nutup sampai beres. Saya bunyi ceklik gitu. Jadi nggak usah ditahan. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. Mazda CX-9 AWD Cylinder Deactivation tahun 2021. Ini barangnya ada di Mazda Eurocars Aditya Warman. Untuk harga dan nomor tepung kotak marketing. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Sekian.